Hai apa sih dada ya kalau ya ya kalau gini mah bebas iya bebas ya Oh gini kita sih mau gini-gini oke selamat datang di regret no regret kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang cukup apa ya dalam kayaknya ya saat ditemenin sama ayah kenain dulu ya kemarin sedangkan gua hosnya sama Galsi sekarang ganti nih substitution substitution main bola aja pengen ganti betul ini usaha ganti kayaknya masih sama Randi dan juga temen gua nih siapa kenalin dong kan udah pada tahu Oh iya udah udah masuk Mas Hasim kita tapi kita nggak berdua doang aja ya kita lagi temen sama orang-orang orang-orang kita juga iya sih hahaha ada Mas Tony Halo yang udah kenal orang-orang Oh iya ini udah pernah masuk frame ya Alhamdulillah masuk screen time lagi ada Mas Arief gimana kabarnya Mas Tony Mas Arief Alhamdulillah sehat siapa tahu promosi Oke langsung aja kali ya ngomong-ngomongin soal apa nih tadi orang tua orang terpenting dalam hidup lo semua untuk sebagian orang gitu ya kan belum sebagian orang orang ini belum tahu kita yang orang tuanya kabur Aduh Aduh Oh gitu kayaknya Ayo 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 ada nggak sih momen-momen atau petuah-petuah kira-kira dari orang tua yang lo sesali tidak lu lakukan gitu maksudnya kayak apa namanya lu mengapa namanya menggampangkan menggampangkan nasihat-nasihat dari orang tua lo sendiri gitu ada nggak dari saudari dari Arief ya nggak terlalu penting sih tapi kayaknya rubat kehidup gue sampai sekarang Iya apa tuh iya kayak cerita dulu nggak apa-apa nih boleh ya langsung cerita aja lah kan kita ngobrol-ngobrol rendong yang handel ya kan gua udah 2 tahun ya kuliah ya Hai udah 2 tahun udah semestempat oke otw5 5 dong otw5 otw5 oke eh gua sekarang lagi di Universitas Jakarta oke dan penyesalan gua itu cukup gandur sama emak sih gandur sama mama kenapa tuh kenapa karena dulu tuh gua keterima di dua PTN asik asik ini sombong banget kan ya sombong oke 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 setahun hoki gua kepake disitu itu gua keterima di Polmet yang pertama dan sama yang di UNJ terus emak gua bilang yaudah A jumangnya A jumangnya A jumangnya A jumangnya A Sundanes ini Cilok emang sih Cilok mpah Ser yaudah ngambil Universitas aja soalnya emak dapet S1 kan terus gua masih bebal tuh otak gua masih bebal banget itu waktu mau politeknik aja gitu kan kenapa Emang karena di politeknik tuh gua udah masuk dan keterima udah belajar Dan di universitas gue belum tentu masuk Masih tes nih Jadi istilahnya gue nyari aman dulu dong Gue penghasut juga tuh Biar temennya Faktor saya masuk Polmed dia nih ya enjing Asim Itu dan Yaudah gue masih bebal Yaudah gue masuk Polmed lah Udah belajar tuh Terus sekitar 2 mingguan Pengumuman keluar dan gue keterima juga Di WNJ ternyata Sebagian orang alhamdulillah gue pusing sendiri Anjir Yaudah gue kayak Next time gue bakal nurut sama emak lah Akhirnya gue Yaudah pindah ke WNJ Tolong sih gue Masuk tolong gak sih Tergantung lunya sih Kayaknya enggak nih Ya kan lu nyesel gak Nyesel gak Nyesel berarti nyesel Nyesel enjing lu Buat mamanya Arif Bun maaf ya Bun Soalnya Yang di Polmed kan yang emang lu pengen kan Jurusannya Ya emang jurusannya yang Gue pengen sih emang ada Sedikit basic skillnya disana Kalau yang satu lagi Yang satu lagi Cuma ada teknologi doang Pendidikan yang enggak Pendidikan yang enggak Jalur orang tua kan Terima kasih bunda Terus tuh orang tua Terus tuh orang tua Kalau mas Tony gimana mas Tony Ada gak satu hal yang Lu gampangin banget nih kayaknya Ayah lah gitu doang gitu Kayak Dari orang tua sendiri Lu pernah gitu gak sih Ton Pernah gue Gue dari Kan cita-cita emang dari kecil kan Kayak pengen masuk Abdi negara kan Maksudnya Oh lu jadi pengen abdi negara Iya gue Mincer mbak-mbak bidan Ya iya Mbak-mbak bidan Ngomong takut di Soma Ya jadi Ya pengen jadi abdi negara lah Cuma kan Orang tua tuh Udah ngedukung banget tuh Udah kayak nyuruh Ayo kamu latihan dari SMP Gini-gini Gini-gini Gini gitu lah Udah kayak disiapin ini-ini-nya Cuma gue tuh kayak Ngegampangin gitu Ah nantilah Masih ada besok Masih ada besok Masih ada besok Sampai akhirnya Itu dari kapan tuh? Dari SMP kelas 2 Lu berarti udah memupuk Cita-cita lu dari Sedini mungkin ya Dari SD Oh dari SD udah Dari SD Cuma Gue dari SD aja gak tau mau jadi apa Kalau lu tanya guru udah tau ya Tentara Cuma Ya itu Maksudnya Ditekenin Disuruh Persiapin buat Tesnya gitu-gitunya Dari SMP kelas 2 Emang Rata-rata tuh dari SMP kelas 2 Udah dihituin Udah dilatih Kayak latihan gitu Iya Terus Ya Latihan cuma Sehari dua hari gitu Abis itu Kendor lagi dan Secara gak sadar Tiba-tiba langsung Mau lulus SMP aja gitu Kayak udah gak ada persiapan Waktu berlalu begitu cepat ya? Iya waktu berlalu begitu cepat kan Maksudnya Ada waktunya Cuma Gak se Apa namanya Jadinya Hasilnya tuh gak Sebagus Kalau misalkan latihan dari lama gitu Oke Gak maksimal jadinya Gak maksimal ya Gitu Dan Tiba-tiba lulus Dan gue baru Baru gerak-gerak tuh Kayak gitu Dari badan gue Kayak Tau sendiri lah Badan gue pas lulus Sampai kayak gimana Tes kriuk Kalau sekarang bisa dilihat Dulu Sampai tembus Berapa ya 150 Lebih Apaan Beratnya Apaan beratnya 150 Lebih Gitu Gak Beratnya dulu Gue kaget Tingginya maksudnya Beratnya hampir 81 Biasa bahaya 81 Yang tinggi gue cuma berapa 160 berapa Gak seimbang Kan kalau harus seimbang tuh Tinggi badan dikurang 110 Tuh Ada 2 Ideal gak tuh badan lo Gak gak ideal banget Gue gak ideal juga berarti kayaknya Iya terus Itu kan Emang bener-bener mau daftarkan Tahun 2020 Daftar tuh Gue persiapan Cuma 3 bulan 3 bulan kurang 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 lah gila Untuk menjadi Stamina Di negara Iya Oh gitu Tuh Kurang Kurang apa Kurang siap Kurang maksimal Anjing Lanjut Iya Jadi Itu tuh kayak bener-bener Nurunin Sebulan pertama tuh Turun Alhamdulillah Dari 80 ke 70 Sebulan pertama Terus sebulan kedua Turun ke 65 Gitu-gitu Dan Ya itu Siap-siap Terus Nyapin berkas-berkasnya Capek Harus muter Kesana Kesini Kesana Kesini Nyapin itu Emang apa sih berkas-berkasnya Banyak Lu rapot dari kelas 1 Sampai kelas 6 Satu SD Satu SD Iya Serius Iya Udah ilang gak ya banyak gue Anjir Iya SMP SMK SMK sih yang banyak banget itu Ijaz SMK gue udah di kehujanan Stap Tula Maaf Foto copy Minta legalisir Nunggu lama banget Di SD 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 legalisir SMP legalisir SD juga Iya Beneran di legalisir Iya Oh Di capu gitu Iya Anjing Sampai lagi SMK Dilegalisir Banyak kuat Terus Ke Apa sih namanya RT RT mau buat Ya bikin sholat pengantar Kan awal-awal Sholat pengantar Bikin asal Betul 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 Gitu Terus Dan Terus tiba tuh Apa namanya Pendaftaran Dibuka Daftarnya dimana sih Tiba juga Daftarnya online dulu Online dulu Kalau sekarang online dulu Abdi Nenggara udah canggih Parah amat lu Wah Ya gue kan gak tau Randi Iya sih Bentar Iya online dulu Terus ke Kemana ya Alhamdulillah Saya belok Pokoknya ke Ketemuin Mbak Binsa lah Ketemuin Mbak Binsa Minta Mbak Binsa apa tuh Mbak 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 Aduh Gak ada bridging bro Serius goblok Mbak Binsa man Ya Bukan dengan lawak Ya itu gue gak apa Gak apa Gue kira lu jadi Cok Salah lebih kreatif di cari Mbak Binsa Apa jangan Mohon maaf lahir dan batin Mbak Binsa Gak apa gue Badan Binsa Pasir Jambu tuh muter-muter gue Terus dapet kontaknya Disiruk rumahnya Disiruk rumahnya mulai di tes push up Dis pull up gitu Berarti dia ngedukung kemauan lu Untuk menjadi update di arah Itu alhamdulillah sih Terus Ya banyak Banyak juga sih Kalau pas gue habis lulus tuh Ngebantu gue Kayak Budi gue Ngebantu Gue masuk latihan di Daerah Bogor Oh iya betul 3 bulan tuh gue Latihan dari jam 7 pagi Sampai jam 11 siang Latihan apa Lari Fisik Oh fisik Biar kuat tuh Makanya gue Sebulan 10 kilo lumayan Turun Turun Sebulan Sebulan Gak gak Sebulan minggu gue Seminggu Latihan pagi siang sore Mas Tony sekarang Prodigestal Sekarang lagi Makan rebusan-rebusan Iya dong Harus Goreng-goreng nih Gareng-gareng Tadi doang Pantesan gak rame Bener juga Ya gitu Dan ya Seminggu 10 kilo Iya Turun ya Turun Yang mau diet Bisa DM Tony Sampai badan gue Kurus kering kerontang Sekarang Ya sama Sampai 80 kilo Ya terus pas Pendaftaran gue Udah daftar Terus gue ke Mana tuh Di Bogor tuh namanya apa ya Gue ingetnya polisi-polisi Mulu gue Polisi apa Abdi negara tuh polisi apa Tentara sih Polisi tidur Tentara Cuma Cuma gue daftarnya tuh Lupa gue di Mana Di Bogor Bukan daerah Bogor Di belakang Pusdiksi Pusdiksi apa tuh Pusat Pusat pendidikan Zeni Itu di Bogor Di air mancur Pusat di belakang Pendidikan apa Zeni Zeni Tolong tim kreatif Bener aja Pusat pendidikan Zeni Kreatif kita di Cacar monyet Jangan dong Jangan Bener Cukup monyet aja Gak bisa cacar Oke lanjut Ya dan Ya gue daftar-daftar-daftar Dan Untuk Di tahun 2020 itu kan Persyarat Tahun pertama ya Tahun pertama lo mencoba sebagai Abdi negara Terus Kan Persyaratannya tinggi Minimal 160 5 5 Cuma Nah gue cuma 164 Koma Cuma beda 0,8 cm Udah jama jingjit Ikan gak bisa Ditekan Jangan bagi jingjit Gak bisa Gagal dan Sampai sekarang gue belum nyoba lagi Tapi sekarang masih mau? Pengen-pengen Bisa gak sih? Masih sampai umur 22 Nanti besok dah hubungin gue aja Berarti lo nyesel gak ngikutin kata orang tua lo dulu Latihan Tapi kalau misalnya lo Tetep ngelakuin apa yang orang tua lo katakan Terus tinggi lo tetep segitu gimana? Ya gak apa-apa Kan yang penting Udah berusaha Yang penting ngurut Iya yang nyesel kan Gue doang Eh Malu gak nyesel? Iya gak sih? Gimana sih? Gue gak ngerti Iya kalau gue misalkan latihan dari SMP Yang nyesel ya jadinya Gue sama orang tua gue maksudnya Kayak Gak tau sih orang tua gue nyesel apa enggak Cuma kayaknya nyesel deh Cuma tanya dah Anak gue udah latihan Mama Tony Assalamualaikum Sama mas Udah dari SMP itu latihan-latihan Tapi banyak sih yang gagal-gagal gitu Tapi kan dia nyoba terus-nyoba terus Iya Kalau lo lo? Tidak Tapi sekarang tinggi lo berapa? Udah berlain itu lo? Oh belum Terakhir 106 berapa? 65 berapa gitu lo? Itu udah bisa Sekarang juga kan malah lebih enak Iya malah makin turun kan 163 kalau gak salah Tolong dikoreksi Tolong dikoreksi teman-teman yang Iya terus udah gak ada tes akademik Udah gak ada tes renang Sekarang kemarin masih ada tes renang? Masih Pada pas lagi covid-covidnya ya? Renang gaya apa? Iya Itu masih ada tes renang itu Renangnya gaya biasa gini? Gaya Apa sih dada ya? Gaya 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 bebas Iya bebas itu Enggak Oh gini nih Bebas sih mau gini Mau gini bebas Gini Sat Gini Itu katak Nah iya Kalau Itu Kalau pas gue latihan Gaya katak Gak tau juga ya ini Kalo anak menikah olahraga Gue lagi tuh Kan emang sama sekali gak bisa berenang kan itu gue Gue latihan Kan kalau tenang pada tutup semua Tapi lo tes yang Belum nyampe tes gue Iya maksudnya yang tinggi badan kan udah gagal Langsung udah kan? Udah cabut Gak berenang? Enggak lah Ibaratnya baru seleksi berkas gitu Iya berkasnya aja gak lulus Gimana mau itu anjing? Ya walaupun lo udah 165 Kagak bisa berenang juga Gagal juga dong tadi Bisa kan sebelum itu gue latihan renang juga Seminggu full gue Itu Renangnya di Bising Vale? Bukan Ditutup Bising Vale anjing Eh enak gue udah di endorse nih Daerah Bogor Kota sana lah Iya Iya disitu Apa nama ya Rip yang dari? Bogor? Banyak cowok Bogor Oh banyak ya? Di komplek tentara Komplek tentara Komplek tentara Oh komplek tentara Mila Mila Bukan Mila ditutup Iya Masih udah ditutup semua Covid emang Tutup lagi tuh Pas Pokoknya Pas bulan ketiga tuh baru Renangnya di Mila Soalnya kan Rame udah kebuka gitu kan Ya terus Ya gitu Gue latihan seminggu full tuh Oh Latihan berenang Iya latihan berenang Tapi gak ditutup renang? Gak Ya belum Belum sempet Iya berarti gak Iya Aduh Nice try Tony Makasih Lagi emang lu pas yang Mau daftar gak? Enggak gak Tinggi lu masih cuman 145 164 Iya Lu tuh gak malah sabah diri Iya Bulan pertama itu 161 Gue malah Dites di Kantor ibu de gue Enggak Di pendaftaran kan ada misalnya nih Ya itu Disitu 106 berapa? Enggak soalnya Kata keluarga-keluarga gue Kata mas-mas gue Udah Maju aja gitu Daftar aja Nesel jadinya kan? Kagak Kagak Misalnya karena Misalnya karena gak dengerin orang tua Lagi disuruh latihan Latihan-latihan Gue kayak Oh udah lah Gampang gitu Eh jangan Jangan suka ngegampangin lah Apalagi omongan orang tua Ayo ini Gitu Aci mah ada mutanya gak? Gak ada Parah amat Mungkin Kan udah diserita nih Apa sih perlajaran yang lo ambil dari Cerita lo tadi Karena kata tim kreatif Mentar lagi udahan Astagfirullahaladzim Baru berapa? Gak berasa ya? Iya Ada gak pelajaran apa yang lo dapet Kayak jadinya Ya harusnya dengerin mama Dengerin bunda Enggak Ya maaf Kan mama ke dia Iya mama ke gue Mati gue kan ngerikan ke sono Kayaknya buka kacamata Iya Lagi sakit Sakit mata dia Bintit 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 Gimana? Apa gue? Apa pelajaran yang diambil? Apapun yang diomongin orang tua Manggut aja dah Manggut Apanya? Manggut aja Kalau gue Gue seringnya gini nih Apa? Misalnya gue dikasih selalu nih Jangan ini nih Ntar Kejadian ini nih Ah Bener Terus gue gak dengerin tuh Kayak Langsung kejadian beneran Tapi itu juga gue pernah ngalamin Ya itu Beda Kalau lo kan dikasih Tew udah lama Iya Ya gue sering juga kayak gitu Cuma sekarang lebih kenurut Misalnya kayak Jangan berdiri di pintu gitu Misalnya kan Sambar petir Iya Sambar beneran Itu kan antena Iya Kayak gitu lah Pasti sering Petuah-petuah haram tua gitu ya Tani gimana Tani? Apa? Apa? Hikmah yang bisa diambil Iya Hikmah Jadi dari masuk tentara gak jadi Iya gak jadi Akhirnya Karena jadi disini kan Tukang desain Iya Buru desain Ya itu Yang gue omong tadi Kayak jangan terlalu ngegampangin Omongan orang tua Kalau disuruh apa-apa Jangan Ntar mah Gini-gini Kalau bisa langsung dikerjain Kerjain Jadi ya Jangan nunda-nunda lah Sekarang lo masih ntar mah-ntar mah gak? Enggak Alhamdulillah udah gak Kalau lagi main Kovia Legend? Kagak Enggak Gue jarang main game anjir Gak ada dengerin Jadi enggak Karena orang tua Apa karena yang lain? Wow Wow Ya Adalah Sudah Mau habisnya gini Ya adalah Gini-gini mulu Sabar dong sabar Closing statement dong Closing statement Ya Closing Closing Apa dari Arief Apa dari gue? Dari dulu deh Dari dulu yang bisa dijadiin thumbnail Iya Yang bisa dijadiin caption Anjir Tadi potong di tiktok ya Gak ada Gak ada Gak ada Apa anjir? Gue Tungguin sampai ada Dari dulu Apa gue? Ya Ultimate nih gue Gue nunggu dulu Busy Lu boleh dilihat ya 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 gimana ya Pokoknya Jangan pernah Ngebantah Orang tua Jangan pernah Nunda-nunda Seruan orang tua Karena Gue yakin Apa yang Orang tua Omongin ke gue Itu pasti Ada yang Baik gitu loh Gak mungkin jelek semua Walaupun Emang Weda generasi kan Mau Gimanapun juga Itu Orang tua lo Jadi jangan Dilawan Orang tua Orang tua Tahu yang terbaik Buat anaknya Halo mas Arief Pokoknya Tapi nanti Jadi lama Tapi gak apa Coba lo Gak Kalau mis Gimana Gimana ya Mas gue jadi Tapi kalau Jadi gak ada Jendela diskusi Jendela diskusi Maksudnya Gak ada Gak ada Lunya jadi Gak ada Komunikasi dua arah Satu arah doang Lo jadi disuruh Iya gak tau Orang tua Tapi juga Orang tua kan Juga maunya yang terbaik Juga Yaudah Ya kali aja Kalau lo misalnya Dari diri lo Yang Wah ini kayaknya Gue gak Gak kesini nih Ya bisa Disanggah kan Maksudnya Iya tapi Gue punya pendapat yang ini Maksudnya gitu Iya Tapi ya Berit lagi Cara nyampein lo tuh Yang benar Iya Kan ada orang tua Yang ngikutin zaman Sama yang enggak kan Jadi kan gak tau Maksud lo apa itu Gak tau dari artikulasi Nada lo gimana Bentar Iya Lanjut Cara bicara lo ke orang tua sih Closing saya temen dari Arief Awas aja lo Gak mantep Udah ngomong ultimat Ultimat Presur banget lo ngomong aja Kamera tuh Kamera Nanti ditemputihin Terus ada lagu-lagunya Buat Buat TikTok Yang panjang ngerip Ada Empat kalimat gitu Iya Gak di brief dulu ini Kayak Mbak Binsa tadi Mbak Binsa Ya pokoknya Sayangilah orang tua anda Sayangi mereka seperti Mereka menyanyimu Di waktu kecil Ini udah kayak doa Amin Amin ya belum Pokoknya Yaudah Dengerin dulu Apakah orang tua Dan mungkin Bener kata Asim sama yang lain Kalau misalnya Lu ada pendapat lain Mungkin bisa didiskusiin Karena menurut gue Itu hal paling Seru Yang ada di dirub gue Menurut disisikan Sesuatu Sama orang tua ya Sama orang tua Iya itu seru sih Apalagi sampe Lempar-lepar bangku Waduh Bukan didiskusi itu Blok Bukan ya Tapi bener sih Maksudnya Lu bisa ngobrol Secara intens sama orang tua Lu tuh enak banget Hasilinya Iya Oke deh Terima kasih mas Tony Dan mas Arief Atas bincang-bincangnya hari ini Terima kasih semuanya Yang udah mendengarkan Dan menonton Jangan lupa Di like Comment Share ke teman-teman Siapa tau Pengalaman Mas Tony Dan mas Arief Bisa membuat Teman-teman yang lain Jadi Mematuh Siapa tau Jadi abdinegara Abdinegara Yang tadi jadi Pen Jadi apa Jadi penentara Iya Kalian aja Lumayan dapet Mbak Bidan Tuh kan Sekarang belum Gak dapet kan Team kreatif belakang Bidan bukan Iya Oke Sayangkan lo abdinegara Waduh Oke see you on the next video